Mapolsek Kumpeh Ilir, Kabupaten Muara Jambi, Jambi dirusak warga. Aksi perusahaan warga diduga dipicu tewasnya seorang tahanan di sel Polsek Kumpeh Ilir. Perusahaan mengakibatkan kaca Mapolsek pecah hingga berserakan di bagian dalam Mapolsek. Perusahaan ini diduga dipicu kemarahan warga akibat tewasnya salah satu tahanan. Tak ada korban dalam peristiwa ini. Yang dimulai dari adanya tahanan yang ditemukan meninggal dunia dengan posisi tergantung di dalam sel. Nah dari situ, itu pada saat ditemukan sama petugas itu langsung dibawa ke rumah sakit sehingga pada waktu itu kondisi posis posong. Karena yang sedang pikir, karena ada beberapa kejadian kabupat di Morajabi. Jadi hanya sedikit yang sedang stand by, karena yang lain sedang mengemadamkan api. Sehingga akhirnya pada saat dibawa ke poskesmas itulah, itu keluarga datang bersama dengan teman-teman dari almarhum, itu posisikan kosong sehingga merasa kesal. Merasa kesal dengan tidak adanya polisi, mereka melapaskan emosinya di situ. Saudara sebelum perusahaan, ada laporan dari warga yang menuntut keadilan setelah anaknya tewas saat ditangkap polisi dan dibawa ke Mapolsekumpeh Ilir. Saat akan dimakamkan korban, keluarga merasa curiga dan akhirnya melakukan otopsi. Keluarga kini tengah menunggu hasil otopsi pasca meninggalnya korban di Mapolsekumpeh Ilir. Polda Jambi bersama Polres Muaro Jambi menyelidiki dua anggota polisi yang menangkap korban. Bahwa anak saya itu ditangkap jam 9, jam 10 anak saya itu sudah ada, tidak ada lagi meninggal. Semua anggota polisi tidak ada di tempat di saat itu. Ada kejanggalan yang tidak saya terima, disininya ada seperti bekal lilitan tali di lehernya. Saudara ada jurnalis Kompas TV Ratna Sari yang sudah bersiap di Mapolda Jambi. Selamat siang Ratna, ini bagaimana awalnya kasus kematian tahanan di Mapolsek ini? Apakah kemarin warga ini di PICU memang ada kecurigaan soal kematian yang tidak wajar? Ya, selamat siang PD dan Saudara dapat saya sampaikan informasi mengenai kasus kematian tahanan di dalam sel Mapolsekumpeh Ilir. Berdasarkan informasi dari keluarga, kasus ini bermula saat anaknya atau korban ditahan oleh polisi. Saat itu anaknya atau korban ini sedang duduk bersama teman-temannya. Menurut keserangan dari keluarga juga, polisi ini menahan korban tanpa ada surat perintah. Dan saat itu juga polisi langsung membawa korban ke Polsek untuk melakukan penahanan. Setelah anak ini atau korban ini ditahan, pada malam hari keluarga mendapatkan informasi dari warga bahwa si korban ini atau anak dari keluarga ini telah meninggal dunia di dalam sel. Tidak terima dengan hal itu, warga bersama keluarga langsung mendatangi Polsek dan melakukan penyerangan hingga mengakibatkan kantor Polsekumpeh Ilir hancur. Sementara itu berdasarkan informasi dari Kasubit Pemaskol Dajami, Kompol Amin Nasution, tahanan yang meninggal ini berinisial R dan berusia 20 tahun. Sementara itu mendapati informasi kantor Polsek hancur dan diserang warga, Polda Jambi berserta Polres Noro Jambi menurutkan beberapa orang personil untuk mengamankan area di sekitar kantor Polsek. Di sisi lain, keluarga korban yang merasa janggal akan peristiwa ini langsung membawa jenazah korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Polisi juga untuk mengetahui penyebab kematian tahanan ini, polisi bersama keluarga sedang menunggu hasil otopsi dari pihak rumah sakit. Seperti itu, Fidi. Baik, memang perlu hasil otopsi untuk kita bisa menilai lebih jauh, apakah janggal atau tidak. Ini kapan hasil otopsinya akan keluar? Untuk hasil otopsi ini sendiri bisa dari 3 hari sampai 1 minggu ke depan, Fidi. Oke, baik. Ini apa yang menyebabkan keluarga menduga bahwa kematian ini tidak wajar? Baik, untuk keluarga sendiri merasa karena tahanan ini ditahan belum mencapai 1x24 jam, keluarga sudah mendapati bahwa korban sudah meninggal dunia di dalam sel. Keluarga merasa janggal karena anak ini tiba-tiba meninggal di dalam sel, hingga keluarga membawa jenazah korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Seperti itu, Fidi. Baik, tanggapan polisi sejauh ini seperti apa, Ratna? Sementara itu, menurut keterangan polisi, saat ini dua anggota polisi yang menangani pekara ini dan menahan korban saat itu sedang berpisah oleh pro-pam. Sebelumnya juga, dua anggota polisi ini sempat melarikan diri, mengamankan diri dari amukan warga yang saat itu menyerang kantor Polsek Kumpilir. Baik. Ini sebenarnya kasus apa sehingga korban ini ditahan di map Polsek? Untuk sementara ini, untuk kasusnya sedang dilakukan penyelidikan karena sebelumnya polisi menahan korban tanpa ada unsur pemeriksaan. Diduka tanpa ada unsur pemeriksaan. Oh, jadi tidak ada informasi juga alasan kenapa korban ini ditahan. Seperti itu ya, Ratna? Ya, Fidi. Oke, baik. Ratna Sari, terima kasih untuk laporan Anda dari Jambi. Terima kasih.